Panwaslu Kecematan Mande, Kabupaten Cianjur menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan serta pembekalan pengawas tempat pemungkutan suara atau PTPS Kecematan Mande pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dengan mengambil tempat di Aula Desa Bobojong di Jalan Arya Nanta Manggala, Desa Bobojong, Kecematan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada minggu 3 November 2024 Acara tersebut dihadir oleh unsur Perkep Cuincam Mande Panwaslu Kecematan Mande bersama setap para PKD Sekecematan Mande PPK serta 132 perserta PTPS yang akan dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya Dari Cianjur, Jawa Barat, IP Lukman, Nuan Sapriangan mengabarkan Untuk kegiatan hari ini kita melantik pengawas tempat pemungkutan suara Sekecematan Mande berdasarkan regulasi yaitu dibentuk 23 hari sebelum pelaksanaan hari H Untuk tugas-tugas kegiatan pengawas tempat pemungkutan suara Kegiatan ini dihadiri oleh siapa dan diikuti oleh siapa? Untuk kegiatan ini dihadiri oleh Porko Pincam yang walaupun pacamat diwakili oleh bu Sekemat dikarenakan banyaknya kegiatan dan juga tadi ada arahan dari Bawaslu ataupun anggota Kabupaten Cianjur Bapak Indra Suryadama dan juga dihadiri oleh Kaposek dan Dan Ramil serta seluruh tamu undangan baik itu PPK juga dan juga para peserta pelantikan pengawas tempat pemungkutan suara Sekecematan Mande Poin-poin yang disampaikan apa aja? Untuk poin-poin yang disampaikan yaitu adalah tentang integritas, netralitas dan juga tugas pewenang dan kewajiban pengawas tempat pemungkutan suara dalam nanti bekerja untuk mensukseskan Pilkada 2024 ini Untuk jumlah Pak PTPS Kecamatan Mande berapa Pak? Untuk jumlah PTPS Kecamatan Mande dari 20, maksudnya dari 12 desa itu ada 132 pengawas tempat pemungkutan suara yang nantinya akan bekerja di setiap TPS ataupun KPPS 1 orang 1 Untuk tugas PTPS sendiri Pak, seperti apa Pak spesifiknya langsung bertugas sebagai pengawas dilaporkan langsung ke bawah seluruh atau melalui PTPS? Kalau misalkan untuk ada indikasi dugaan pelanggaran ketika itu ada laporan maka PTPS melaporkan secara berjenjang itu dari pengawas tempat pemungkutan suara kemudian ke pengawas geluran desa setelah itu ke pengawas ke Kecamatan dan kemudian nanti diproses lagi untuk disampaikan ke bawah seluruh Pemungkutan Cajun Pemungkutan Cajun Pemungkutan Cajun Sama Bawaslu Sama Bawaslu Sama Bawaslu Sama Bawaslu